Hai guys balik lagi sama gue Risa Florendo Jadi di video kali ini gue bakal nge-review produk dari Wardah lagi Gue gak sadar ternyata gue Wardah 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 lagi Gitu guys ini adalah si Aduh mata gue kedutan Ini adalah Wardah Perfect Bright yang Bright plus Night Glow Buat kalian penasaran tonton videonya dari awal sampai akhir Jangan lupa buat di like video ini dan juga di subscribe channel ini Dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari Yuk kita langsung masuk ke reviewnya kau Aduh poninya mengganggu Nanti gue akan bikin video tutorial potong poni Korea ya Jadi tungguin Jadi gue belum sempat nih Gue mau yang produk-produk dulu Nanti kita bakal warnain rambut-rambut plus potong poni Jadi tungguin ya Yuk kita langsung review aja Ini ada si Wardah Perfect Bright Night Moisturizer Ini moisturizer atau krim malam juga ya Bisa dibilang krim malam Ini yang Wardah yang ukurannya berapa ini 20 mili Ukurannya 20 mili Kemasan dalamnya kayak gini Packaging dalamnya model tube Model tube dan ini tuh kencang ya tutupnya ya Sampai bunyi kayak gini Gitu ya bunyinya Dan untuk packaging dalam sama luar dia hampir-hampir mirip gitu Cuma bedanya dia box yang satu model tube Untuk di keterangan di boxnya lumayan lengkap sih Dan bahasa Indonesia jadi gampang banget buat dimengerti Ini udah halal dan register by Bepom Jadi pastinya aman Dan juga udah vegan tuh Vegan ya gue gak ngerti artinya apa vegan Vegan artinya dari tumbuh-tumbuhan kali ya Terus for all skin types Jadi semua jenis kulit bisa pake Buat yang belum tau jenis kulit gue ini normal to dry skin Jadi kalo kalian yang pas nonton video Eh kalo kalian yang nonton video ini Dan jenis kulitnya sama kayak gue Pas banget Terus selain itu dermatologi ke elitestit juga guys Jadi pastinya bagus buat ibu hamil juga Kalo udah dermatologi ke elitestit Katanya sih boleh Lanjut lagi ya kita spillnya Disini ada banyak sih keterangan-keterangannya Jadi langsung aja ke kandungannya ya Disini ada kandungannya goji berry, cranberry, acai berry, amethyst berry Ya Empat kandungan berry Dan yang ada vitamin juga Vitamin B3, vitamin C, dan juga vitamin E Banyak banget ya kandungannya Terus ada gentle PHA dia Ada PHA-nya atau ada kandungan eksfoliasinya Gitu loh guys Manfaat dari kandungan-kandungan tadi Itu bisa untuk mencerahkan kulit Terus bisa menutrisi kulit Mengeratakan warna kulit bekas jerawat Dan juga bisa bikin kulit jadi glowing, lembut secara optimal Nah jadi kalo kalian suka nanya Kak kalo bekas jerawat pake apa? Bisa coba pake night cream ini juga Plus serum pencerah ya Jadi bisa memudar gitu loh Untuk bekas-bekas jerawat Noda bekas jerawatnya gitu Kita lanjut lagi Untuk kandungan sudah Untuk di ingredientsnya Nanti kalian bisa baca di description box Karena gue jujur Agak kurang peduli gitu sama yang namanya Ingredients Yang penting gue cobain dulu aja gitu produknya Kalo gue tipenya sih begitu Agak ngaur ya Kita lanjut ya Kita sepilnya Gue mau kasih liat teksturnya dulu Nah ini ya Teksturnya dia menurut gue sih kayak Yogurt gitu Agak lebih pekat Tuh Agak yogurt gitu Bukan yang berminyak gitu Dia gak Gak bikin kulit Putih-putih Ih baunya juga Baunya juga kayak yogurt Beneran kayak yogurt banget Oh karena beri-beri itu Eh beri-beri Serem banget Maksudnya kayak ada Empat kandungan beri Baunya bau beri banget Kenapa gue bilang yogurt Karena gue sering Suka banget Yogurt tuh yang Strawberry Yang blueberry Yang beri-beri juga Gitu gak tau gue suka banget Sama yang beri-beri Beri-beri amit amit Langsungnya yang Buah beri Gitu Hmm baunya enak Kita langsung cobain aja Kalian di wajah Ih gue kalau pakai baju warna hijau Kayak kusam gitu ya Warna kulitnya Kita lanjut mulai Sepilnya ya Eh sepilnya Kita langsung cobain aja Di kulit wajah Iya ya kayaknya gue kurang cakep ya Kalau kutsam matem tuh Menurut kalian cocok gak sih Kalau kayak pakai Baju warna hijau kayak gini Ini hijau apa menurut kalian Ijo Tosca Padahal gue belinya hijau Minah sedih ya Yang datang kayak Ijo Tosca Gini ya Tosca gak sih ini Tosca kan ya Kita lanjut aja ya Pakai ya Sebenernya guys Ini tuh bukan malam hari Ini tuh pagi hari Tapi gak apa-apa Gue akan tetep pakai ya Nanti gue akan bersihin lagi kulitnya Kenapa How? Kenapa dek? Hmm? Kenapa? Nah guys ini yang udah gue pakai Di kulit wajah Kalian bisa lihat Hasilnya Ini kulit gue tuh terasa lembut banget Jadi dia tuh kayak ada lapisan Awan-awannya gitu loh Kayak pakai sunscreen yang awan Kayak Kerasan gitu Dia kayak ada licin-licinnya Tapi menurut gue sih enak banget Untuk di kulit wajah Ini rasanya enak loh Alus banget gitu Tuh baru dipakai Alus banget Loh 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 Biasanya gak kayak gini guys Ini kok berdaki-berdaki gitu ya Biasanya gak Biasanya gak kayak gini Gue gak tau Karena dia udah tercampur Sama apa kali ya Tuh kayak berdaki-berdaki gitu ya Gue gak tau kenapa tuh Nih Berdaki guys Biasanya sih enggak Ini gak tau kenapa Kok tiba-tiba berdaki Tuh Berdaki Apakah namanya Gue dakian? Kayak berdaki gitu Biasanya enggak Biasanya gak kayak gitu Sumpah Pokoknya kayak gini hasilnya Kalian berdaki juga gak sih Coba komen deh di bawah Gue lupa-lupa inget Kayaknya sih gak berdaki biasanya Hasilnya kayak gini Kulit wajah ya Di kulit wajah gue alus banget Rasanya enak banget gitu Kayak pake Pelembab Raiku Gue pernah pake pelembab raiku Kayak gini rasanya Gitu guys Enak gitu Alus dipakenya Juga lembab gitu Nah tapi hasilnya Gue bakal kasih tau Jadi gue udah pake dia tuh Ceritanya semingguan lebih gitu Dan ternyata Selama gue pake dia Itu kulit Wajah gue langsung kayak Beruntusan dan berjerawat Ini nih hasilnya Dan disini-sini Beruntusan dan berjerawat gitu Tadinya padahal kulit gue Lancar-lancar jaya ya Udah lama gue gak ngerasain Yang namanya ada beruntusan disini juga Nih kalian bisa liat Tuh Udah lama gue gak ngerasain Ada beruntusan Di bagian alis Sama di bagian pipi Dan juga dagu Tapi pas gue pake ini tuh Gue ngerasa kayak ada Tapi gue gak percaya Gue coba terus Gue coba terus Ternyata Yaudah dia meradang terus gitu Jadi gue berhentiin Gue pake lagi Ternyata bener Kayaknya sih Memang gue gak cocok Terus pas gue baca Jadi gue kan biasa tuh ya Kalau misalnya nyobain produk Gue gak baca dulu Ingredientsnya apa Jadi setelah gue pake Oh jadi gue tau penyebabnya Itu adalah karena Dia ada mengandung PHA nya tadi gitu Yang bagian untuk Sebagai eksfoliasinya gitu Memang ada beberapa Kayak night cream gitu Yang mengandung kayak Bahan eksfoliasi Itu fungsinya memang Sengaja untuk Kayak bikin kulit kita Jadi jauh lebih cerah nantinya Karena sel kulit matinya Itu diangkat gitu Kayak gitu sih mungkin ya Yang sepemahaman gue Kalau PHA atau BHA dan PHA Fungsinya kayak gitu Untuk kayak mengangkat gitu Jadi ya gue ngerasa Oh mungkin karena itu kali Gue gak cocok gitu Karena gue memang Sedikit banyak tuh Gue kurang cocok Sama beberapa produk Eksfoliasi gitu Jadi gue harus kayak Hati-hati banget Apalagi kalau dia agak tinggi sedikit Eksfoliasinya Itu udah pasti kulit gue tuh Gampang beruntusan Gitu guys Dari dulu sih Dari gue kayak Pake produk Krim-krim dokter Yang gue kontrol Bener-bener ke dokter gitu Itu gue juga suka begitu Suka misalnya kayak Tiba-tiba gue diganti krim nih Kamu ganti ini aja Pas gue diganti Ya itu Gue jadi beruntusan malah Kayak gitu Jadi kulit gue ini Emang susah-susah gampang Dan gue kayak ngerasa Pasnya yaudah Setelah gue pake Produk-produk biasa Yang beli-beli kayak gini Bukan yang dari dokter-dokter gitu Jadi gitu guys Gue jadi intinya ya Gue kayak kurang cocok Sama si night cream ini Makanya gue berhentiin Padahal dia masih banyak banget ya Jadi dia akan Gue sudahkan saja gitu Karena memang gak cocok Oke sekarang gue akan infoin Berapa harganya Harganya ini Lumayan murah sih Komot gue untuk night cream Apalagi dia ada kemasan kecilnya Harganya Rp30.500 Gue belinya di Watson juga Waktu itu bareng sama Facial Wash yang Wardah Aluifera Udah pernah gue review juga Gitu guys Menurut kalian worth it atau enggak? Kalau kalian juga Sama pake ini juga Dan hasil sama kayak gue Coba dong tulis di kolom komentar Atau kalian udah pake ini Tapi ternyata hasilnya bagus Juga boleh tulis di kolom komentar So guys Kalau masih ada pertanyaan Juga boleh tulis di kolom komentar Mau request tulis di kolom komentar Pokoknya di kolom komentar Oke deh guys Gue mau pamit undur diri dulu Semoga videonya bisa bermanfaat Temenin gue terus Sampai 10.000 subscriber Gue penasaran banget Bisa gak ya Sampai 10.000 subscriber Doain gue ya guys Oke deh Pamit undur diri dulu Sampai ketemu di next video Bye bye